Selamat ya buat memenang total 25 skin epic yang udah dikirim sama kita Sebagai ucapan terima kasih karena kalian selalu support channel Navi Gaming Dengan cara subscribe dan like semua kontennya Buat kalian yang belum kebagian, tenang aja teman-teman Jangan khawatir, karena Navi Gaming masih bagi-bagi skin epic buat kalian Caranya gampang banget Kalian tinggal klik subscribe dan masuk ke menu giveaway Yang ada di deskripsi video ini ya Gampang banget kan? Hayo, kalau kalian menang tapi ketahuan belum subscribe Akan dibatalin ya Dan skinnya bakal dikirim ke orang yang udah subscribe channel Navi Gaming Buat yang udah menang, kasih temennya kalian ya Yang belum menang, biar semuanya kebagian skin epic Dan kalian semakin semangat push ranknya, oke? So, halo guys, balik lagi sama gue Navi Gaming disini di konten ngobel-ngobrol-belajar bareng Top Global Dan kali ini gue bakal membawakan kepada kalian semua Raja Dunia Assassin dan Marksman Waduh, 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 ya itu RRK scene Ya kita tau skill dia udah bukan main lah ya Walaupun kemarin sempat kalah di M2 ya Hanya mendapatkan juara 3 Tapi skill dia jangan diragukan lagi guys Disini dia lagi pake Cloude Kita langsung aja play Nah guys, kita udah masuk ke dalam gameplaynya Dan disini dia menggunakan Cloude seperti tadi yang gue bilang Dengan talent yang dia ambil disini Talent Killing Spree ya Emblemnya Assassin dan spellnya Retribution Wah, ini kayaknya hasil main bareng sama Katzi kemarin Jadi ini ya, jadi pengen apa tuh namanya Pengen show off, pengen gunain Cloude Kalau nunjukin ke orang-orang Kalau Cloude nya scene itu lebih hebat daripada Katzi aja Oke disini gue gak tau dia lagi solo atau party Kayaknya party sih sama Onikiboy Trio Oke disini lu bisa lihat tadi ya Gila, on point banget Dia berhasil ngekill Kagura nya dengan sangat baik Dan disini untuk item pertama yang dia beli tentu aja Nimble Blade Yang bakalan dijadiin Raptor Macete Dan untuk keduanya Yaitu dia beli sepatu Tapi sepatunya ini gak dijadiin langsung guys Dia langsung bikin DHS disini ya Nicil item DHS satu per satu Rotasinya seperti yang lu lihat tadi Dia kebap merah dulu Kemudian kebap biru Mid nya tadi sempet diacak-acak Pake Blazing Duet Dan disini dia melanjutkan farming Kalau gue lihat rotasinya bener-bener rapih banget sih Dari bawah Terus itu ke mid lane Clearing minion di wave mid lane nya Terus itu balik lagi ke atas Ke jungle lagi Disini rotasi ke Ininya Apa? Clomal nya Disitu bener-bener Cepet banget ya guys Dan disini ternyata dia menjadikan Raptor Macete Untuk dijadiin Untuk mendapatkan tambahan Demake juga tentunya ya Dari Stalkan Raptor Macete Dan disini Seperti lu lihat Hampir aja disitu Benedetta nya Kayak ceret ya Oke kita lihat disini Apakah yang akan terjadi Dia ambil buff musuhnya Disini sun-sun tanpa buff Beberapa menit ke depan Wah ini bahaya banget sih Gokil-gokil Oke disini dia menggunakan Battle Mirror Image nya Ke arah mid lane Dan balik lagi Oh Buff nya dikasih alpha kah? Oke disini dia langsung rotasi Ke arah mid lane Sepertinya Battle Mirror Image dikeluarin Dan langsung Blazing Duet Disitu mengarah pada Kagura nya Kagura nya berhasil dipick off Tapi disini ada The Way of Dragon Connect ke arah scene nya Dan berhasil ditumbangkan scene nya Sayang banget Gak ada backup dari siapapun Disitu Johnson nya Bahkan tumbang Tapi disini Tiba-tiba Yu Zhong nya menggila Wow Dan untuk item selanjutnya Dia beli item Cooldown Reduction nya Gak sepatunya Maksud gue disini Dijadikan cooldown reduction Karena bakalan Sepaking cepat Untuk nge-spam skill satunya Karena yang kita tau Cloud ini bener-bener Butuh stackan Untuk sebelum Ngeluarin ulti Biar tambah sakit Biar tambahin movement speed Dan attack speed nya juga Dia butuh Cooldown reduction Untuk nge-point stackan Biar tetap 10 Gitu lah Oke disini Sepertinya bakalan Dijadikan blazing duet Maksud gue DHS nya Demon Hunter Stroud Bakalan dijadikan Supaya blazing duet nya sakit Battlemiller image disitu Bakalan di ulti kah Disini Oh tidak Oke disitu Retribution dan blazing duet Dikunakan Dan connect ke arah Yi Sun scene nya Dan berhasil di kill Disini Akai nya udah gak ada Ulti lagi Bener-bener Oh oh Dimasukin Wow Art of Tiffin nya disitu Kone ke arah Akai nya dan berhasil Ngedapetin double kill Dan disini masih mau lebih kah Gila Perhitungan dia untuk Nge-kill Akai nya sih Parah sih guys Maksud gue Dengan darahnya yang tipis Kayak gitu Dia berhasil Nge-kill Atau nyuri kill Dari Akai nya Ketika berhasil Nyuri kill Dia ngedapetin tambahan darah Karena udah nge Execute Atau nge-eliminasi Si Akai nya tadi Karena talent yang dia gunain Disini killing spree kan Yang which is Kalau misalnya lo nge-kill Lo bakalan dapet tambahan darah Dan movement speed Tambahan Oke disini Perlahan namun pasti DHS nya udah bakalan jadi Di benit 5 Rotasi lagi ke arah atas Disitu Sambil nge-bersihin Jungle monster juga Tentunya Dan ngedapetin turut atas Otak turut nya bakal didapetin Tapi disini ada terjadi war Akai nya mulai inisiasi disitu Tapi disini datang Johnson Tiba-tiba Dan langsung ada Kronodesh disitu Dari seorang Harith Apakah disini Battle Mirror Remains Dikeluarin Dan langsung connect Oh my god Ada ulti dari Kagura Disitu yang menghentikan Dan dia langsung Dieksekusi dengan Sangat baik Oleh sunsinya Dan disini Agar sedikit mukil Dari sini ya guys ya Tapi Tenang saja DHS nya udah jadi Which is udah sakit banget Ini kalau ngeluarin Guzin duet Ke arah musuh Dan disini Dia mencoba untuk Setup lagi Ulang Mengambilin buff Mengambil buff biru Dan buff merahnya Tapi disitu ada sedikit Shutdown Dari seorang Isun sin terhadap Alpha nya Wow Ini lumayan sengit ya guys ya Lemon Kok lemon sih Sin Yang namanya lemon aru Oke untuk item selanjutnya Kayaknya bakalan Dijadikan golden stuff Kayaknya memang udah item Wajibnya si cloud Itu pasti DHS Dan golden stuff ya Misalnya ya tinggal Situasional aja Tergantung keadaan musuh Tapi disini Blazing guet Disitu Konkara Si sunsinya Berhasil di kill Dan bahkan ada Chronodesk Ada double kill Dari seorang Sin yang didapatkan Kagura Dan ni sunsinya Kayak ceret gas Dan ini dimanfaatkan Banget Momennya Untuk ngedapetin Turtle ya Di menit 7 5800 gold Udah dikantongin Ini cepet banget Dari segi level juga Dia Kenceng banget guys Kokil sih Ini kayaknya Dia lagi kerasukan Cartesi Ini wanjai Cartesi adalah Tandem berat dia Tapi mereka bersahabat Ya guys ya Gak berantem-berantem Sama-sama hebat sih Menurut gue Skill Sin Pake cloud Sama cartesi Pake cloud Kokil Tapi disini Dia mencoba untuk Menjaga Stuckan Art of Defiringnya Supaya tetap Level 10 Ketika dia Menggunakan Blazing Duet Dalam keadaan Stucknya level 10 Jadi Tambahan Demake yang Dihasilkan Tambah sakit Untuknya Disini mencoba Untuk Objektif Inhibitor turut disitu Tapi ada Cowu Hampir aja Kena The Way of Dragon Bahaya banget Kalo kena ya Soalnya disini Dia gak ada Purify Dan Auto langsung mati Disitu tadi Kalo kena Dan disini Dia mencoba Untuk balik Dalam keadaan Noble Kayak gini Bar merahnya Dia gak ada Which is true Dimacknya gak ada Oke Disini Langsung ke arah Kagura Kaguranya disitu Dikejar Oke ada Recall-recall Tastas Kagura Kaguranya udah pasrah Udah gak bisa Ngapain lagi Goden stuff Jadi disini Otomatis Attack speednya Lebih gila lagi Dan disini Blazing Blazing Digunakan Disitu Padahal ada Akai Tapi masih bisa Ngedapetin kill Dan bahkan Dia masuk ke arah Bat musuh Disitu Ada Benedetta Tapi masih bisa Ngekill Benedetta Yang dihasilin triple kill Looking for maniac Tapi sepertinya Tidak dapet Maniac Guys Wow Gila Skillnya Sin Bener-bener Kerasukan Kartizi Cloud Ini Sama-sama Jago Sama-sama Gokil Dan untuk Item berikutnya Kayaknya Dia bakal Bikin immortal Dan disitu Solo kill Dari seorang Sin Dan double kill Bahkan disitu Blazing duetnya Kulti Akainya Tidak Mempengaruhi Sin sama sekali Dan berhasil Gak dapetin Triple kill Lagi Ada Tastas Dan gagal Maniac Lagi Maniac Wah Apakah Dicoba Untuk mendapatkan Maniac disini Aduh Disampah Sama Si Harith Benedetta Juga menggunakan Ulti untuk kabur Dan langsung Optimis Fokus ke Base Di ending Yang sangat Mudah Oleh RRK Sin Wow Cepet banget Game nya Gak nyampe Gak nyampe 10 menit 9 menit Gokil Dan total Kill nya disini 13 kill Matinya Cuman 2 Wah Keren sih 9.000 Yang dia Dapetin Dan untuk Perbandingan Level nya Lu bisa Lihat ya Dia level 14 sendiri Bahkan Disitu Core Musuh Masih level 10 Betapa Cepatnya Dia farming Betapa Cepatnya Dia rotasi Untuk Ngedapetin Gold Dan XP Biar Cepat Full Ya kan Biar Cepat Belisa Kebeli Item Dan Untuk Item Terakhir Gue kira Dia bakalan Bikin Immortal Ternyata Brute Force Thank you Buat Kalian Semua Yang udah Nonton Dan Jangan Lupa Kalau Kalian Pengen Ikutan Giveaway Kalian Tinggal Cek Link Yang Ada Di Deskripsi Masuk Ke Kolom Giveaway Dan Terima kasih Buat Kalian Yang udah Like Yang udah Subscribe B2 5000 Subscribe Lagi Gue Tembus 1 Juta Terima Kasih Banat Buat Dukungan Kalian Tanpa Dukungan Kalian Gue Juga Nggak Bisa Apa Apa Dan